Pemirsa tanah longsor mengancam warga pisangan timur Pulau Gadung, Jakarta Timur saat memasuki musim penghujan. Jebolnya saluran air diduga menjadi penyebab tanah longsor. Pembongkaran saluran air, dampak pengerjaan proyek di jalan bypass Panjaitan diduga menyebabkan tanah longsor di jalan pisangan lama barat. Hal ini karena saluran air yang hanya dilapisi dengan cor tidak mampu menahan air ketika hujan datang. Saat musim hujan Pemirsa, tebing setinggi 3 meter tersebut seringkali amblas ke jalan pemungkiman warga dan menyebabkan jalan licin dipenuhi tanah. Hal ini membahayakan pengendara dan sering menjadi pemicu kecelakaan. Hingga kini belum adanya perbaikan saluran air yang jebol dan warga khawatir dengan longsor yang kerap terjadi saat hujan datang. Kalau musim hujan gimana Pak? Kalau musim hujan banjir, lumpur tanah terturun semua, bahkan warga bisa mengeluarkan dana untuk nyewa belangwir, kan disemprot. Kalau disemprot orang berjatuh, tanah merah kan licin. Begitu, bahkan dari kelurahan juga kadang-kadang bantu tenaga, rame-rame orang-orang orangnya itu kan. Ini udah lima tahun, waktu itu sih gak ada apa-apa, pas proyek ada nih bikin PLN gitu ya. Terus digalik-galik, nemus airnya dari sana, langsung kesini aja udah. Dari lima tahun tuh, udah di pos rembang itu.